Selamat berbantu, selamat soleh, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita mengerti Sekretaris DNA Kabupaten Nampuas, Bapak-Beperanan Desa dari NSI yang bilang hari ini sebagai Ketua Ting Percapatan Perluan Stamping Kabupaten Nampuas Yang kami mengerti Bapak-Ibu dari usul PPPS Kabupaten Nampuas Ini memang kita undang tidak seluruhnya Kemudian juga yang kami mengerti disini ada dari tenaga ahli BDGNB Kabupaten Nampuas Dan juga ada tenaga asisten, sarges, something yang ditugaskan untuk Kabupaten Nampuas Baik Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita mulai mari kita berdoa melakukan teman-teman dan percaya kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Baik, terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Nampuas Dapat kami laporkan bahwa masuk dan tujuan dari diadat kami Nampuas ini adalah Saat ini di seluruh Indonesia telah sedang memulai Ini dilaksanakan intervensi serutak untuk pencegahan stunting di daerah Ini adalah sebuah instruksi yang boleh ditatakan dari pusat untuk seluruh Indonesia Nah karena itu seluruh seluruh kita di daerah Terusnya tim persekotan perusahaan stunting di daerah Ini memiliki lusut ini, bahkan hingga kecamatan dan desa Nah dari tenang keurgensi intervensi serta ini dilaksanakan Selanjutnya Next Terima kasih 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 hasil dari survei, SKI atau SSGI. Nah, EPBGP yang kondisi kita bagaimana Bapak-Ibu? Dari laporan Dinas Kesehatan, bahwa Desember, Januari, Februari, Maret, ya, tahun 2024, yang datang ke pungsi yang lebih sekitar hanya 53-55 persen. Dari situ, anak yang terindikasi stunting memang hanya sekitar 0-7 persen. Nah, di sini diharapkan oleh Bapak-Ibu Presiden bahwa intinya adalah mari anak-anak yang datang ke pungsi yang itu harus lebih tinggi lagi, ya. Bidak hanya cuma 55-53, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah perlu adanya koordinasi untuk program pemberian makanan pembahan atau PNP. Nah, ini harus kita koreksi bersama-sama. Kemudian nanti bahwa tahun 2025 nanti setelah berakhirnya, kerempuan 7-8 tahun 2021 kan sampai 2024 ya, maka nanti untuk persampingan ini akan langsung diimit oleh Kepala Dera. Yang seterusnya, yang selanjutnya kemerlukan bahwa optimalkan musyawarah di desa, musdes, dan juga bagaimana bersis anggaran ini harus dipakai dengan baik. Selain berikut, Nah, ini istilah yang akan kita hadapi, ya, bulan timbang, tetapi kita berarti menjadi intervensi serentak penjagaan stunting. Nah, jadi itu Bapak-Ibu sekalian, mengapa, apa namanya, intervensi stunting ini serentak di Indonesia dilakukan? Karena hanya sedikit, ya, perubahan rekalasi stunting ini turun, dan malah justru muncul stunting-stunting baru, ya, dari korupus yang memang sangat berhutang, ya. Kemudian, dari arahan wakil presiden ini, kemudian Bapak-Ibu, mengisi Pak Segal dilakukan beberapa rapat-rapat konsolidasi, salah satunya adalah yang diserahkan di Surataya. Silahkan, yang di Surataya, tampilkan. Yang diserahkan, ya. Ya, diusahkan. Jadi, di Surataya, ya, waktu itu pada tanggal 22 Mei, itu dilakukan pembahasan, ya, antar lintas kementerian untuk bagaimana kita melakukan konsolidasi bagi intervensi stunting di Dekinor Dua. Tolong besarkan lagi. Ya, jadi, Kalimantan Tengah ini masuk ke Dekinor 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 Dekinor, ya. Jadi, ini hasilnya, ya. Jadi, Tengah yang di--------- Dekinor Dua, Tengah 2021, waktu itu, Coba beberapa paling mungkin ke bawah Ya, nomor satu Jadi, nanti intervensi selata Pencinta saling bukan hanya Sekedar untuk menurunkan Persentase stunting secepat-cepatnya Bukan, ya Tetapi memiliki makna yang lebih luas Jadi, upahnya perbaikan konferensi Jadi, dia yang ingin tetap Yang ditekankan, ya Jadi, yang harap antaranya Juga adalah meningkatnya kapasitas kader Ya, kader itu kan Tentu yang paling bawah, ya Sehingga kader tahu, paham Kapan seorang anak itu Belum diwujud se-khasnya Dan mendapat kata paksanaan Itu titik poin dari pertama Dari intervensi selata ini Yang dua Lanjut, Pak Nah, jadi sasarannya Se-Indonesia Tahun 2024 ini adalah Kepada cantik Ibu hamil Berita Jadi, tugas kita mendorong Memastikan mereka hadir 100% di posyandu Didorong agar 100% berita hadir Ditimbang di posyandu Ibu hamil diukur lingkarunan atasnya Indeks masa umumnya Dan kemudian dicatat Ya, dicatat, dilaporkan Dan kemudian Diintervensi Ketika kita menjumpai Ada ibu cantik, ibu hamil Berita Yang ada masalah visi Diintervensi Jadi tidak dipiarkan Kemudian yang ketiga Titik poin dari Pertuan konsumensif Suantanya adalah Selain kesiapan kakil Kasaran Yang penting adalah Terpenuhnya instrumen dasar Buku KIA Jadi, buku KIA ini Buku kesehatan ibu dan anak Kesannya ini adalah Urusan kesehatan Padahal bukan Bukunya warna pink Ya, ini se-Indonesia punya ini Buku ini, kan Jadi, intervensi sempat Diharakan semua berita Dan sesuatu Pak U Berarti ini tidak Tidak cuma kesehatan Tapi sama ada Pak U Pak U punya buku itu Sebagai instrumen Monitoring Untuk kembang anak Nah, instrumennya akan disiarkan Selama jenis Slide, terus ke bawah Ya, kemudian Terdapat tiga hal penting Yang perlu diperhatikan Untuk intervensi Selepas pada bulan Juni ini Adalah alat imbangnya Alat ukurnya Nah, ini nanti mungkin Tiga dari dinasehatan Atau bisa disampaikan Ini harus standar Ya Kemudian ada kedua Kadernya Manusianya Yang harus juga terlatih Ya Memenimbang, menukur Atau memberikan PNT Pemulihan itu Kemudian yang ketiga Nangkesnya Nangkesnya juga Terhadap kesihatan Menggunakan intervensi Baik pemulihan Dan melakukan Monitoring Kemudian yang kelima Nah, disini Ada determinan yang dapat Mengaruhi Nah, ini mungkin ada Ada apa yang namanya Peran serta Pemerintah desa RT, RW Ini sangat diperkenan Makanya ini peran Dari desa Ya, ini juga sangat Terlalu Apalagi mereka Yang suka Berpindah-pindah Ya, karena laporan Dari Penjabatan Di dalam posyambi itu Sering tidak bisa Dijumpai 100% karena Anak yang sering berpindah-pindah Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya Nah, intervensi Bukan hanya saat ini Ya, tetapi Diperlukan sebuah penguatan Intensifikasi 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 Bahkan dengan Diterkerja Seperti Teknik Wori Pemerintah daerah perbuatan Tidak masyarakat Sehingga bisa Semuanya Optima Outputnya Ya, ini Di 80% Berita Mendapatkan Tata laksana Yang membaik Berminnya juga Dengan ibu hannya KLK Karena selama ini Mungkin terjadi Kesalahpahaman Yang difokus Itu hanya Yang stunting 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 Nah, sementara Anak yang Status kisinya ini Jika naik Ya, kemudian Gisi kurang Itu kurang Mendapatkan Perhatian Sehingga Lahir Stunting Stunting Baru Kemudian Yang ketujuh Pemanfaat dan Evaluasi Untuk Sampu Yang sangat Penting Jadi Terus dipastikan Adanya Instrument Ada Penang Menjawab Ada Timeline Nah, ini Sering bisa Dengar Segera Kemudian Mekanisme Kompilasi Hasil Dan Pemperasal Tidak Sudah Dipastikan Bersana Dengan Baik Dan Yang Nomor Delapan Adalah Sepul Pasti Nah, ini Yang Dikembar Penurkan Hampir Di seluruh Surat Edaran Dari Kementerian Lembaga Itu menyebut-nyebut Sepul Pasti Ini Pertama Memastikan Dilakukan Pedataan Seluruh Cakim Bunga Tarita Kedua Memastikan Semuanya Itu Datang Yang Ketiga Memastikan Alam Yang Terstandar Dan Kesetia Yang Keempat Memastikan Kadernya Keterampilannya Dan Seluruhnya Sampai Memastikan Adanya Pembiayaan Untuk Intervensi Serta Masuk Menujukan Kasus Ke Pas Teruk 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 Sampai Tangan 21 Dan 22 Mei Yang Lalu Jadi Ini Bisa Menjadi Gambaran Bapak Ibu Yang Kita Ada Semua Anak Besar Terkening Ini Mau Isi Pak Seda Masih Kami Tuliskan Ya Silahkan Bu Inan Menyampaikan Apa Intervensi Seluruh Ya Terima Terima Berita Dan Secara Berkelanjutan Lanjut Di arahan Dari Wakil Presiden Kamal 19 Maret 2024 Adalah Data Perhitungan Survei Kesehatan Indonesia Untuk Melangkasi Sampai Perlu Dikaji Lagi Karena Terutama Yang Dihasilkan Di Efek GP GBM Untuk Menemukan Perhitungan Sehasil Survei Yang Lebih Akulat Jadi Ini Adalah Dasarnya Kenapa Dilaksanakan Juga Intervensi Serta Kemudian Diterendak Lanjuti Dengan Pelaksanaan Bulan Perimbangan Secara Nasional Di Pada Bulan Juni Ini Kemudian Intervensi Prioritas Intervensi Pada Sasaran Prioritas Data RS Fokus Sasaran Bunyil Banduta Banduta Kemudian TPPS Desa Kejamatan Kabupaten Provinsi Yang Mewakili Data Sasaran Nah Ininya Adalah Sesuai SOP Kemudian Dengan Alat Puskandar Yang Tadi Ibu Trivial Kemudian Sumber Daya Yang Terlaki Untuk Penimbangan Tadi Kemudian Keningkatan Kualitas Dan TPPS Mendampingi Seleksi Dampingi Dan Aksi Lanjut Sesaran Prioritas Cantin Ibu Hamil Pas Kasalin Dan 0-5 Tahun Sesaran Super Prioritas Ibu Hamil Ya Tujuan Sasaran Ini Adalah 100% Terlaksana Enggara Kata Resesor Untuk Penyegahan Stanting 100% Ibu Hamil Beranita Datang Komosi Andu 100% Sestahat Ibu Hamil Diukur Inkat Ilah Yang 100% Beranita Yang Beranita 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 100% Ibu Hamil Beranita Terlaksana Masalah Isi 100% Beranita Yang Dapat Edukasi Beranita Kemudian 100% 100% Ibu Hamil Beranita Bermasalah Isi Di Pabilitas Yang Dibuk Di Fasilitas Kesehatan 100% Ibu Hamil Beranita Bermasalah Isi Dapat Intervensi Sesuai Dengan Tata Laksana 100% Calon Penghanti Mendapat Pimpinan Perkawinan 100% Calon Penghanti Mendapat Pemeriksa Kesehatan Mendikuti Usia INT Masa Tugul Dan 100% Calon Penghanti Dapat Penantinya Oleh Tim Pendamping Keluarga Kemudian Calon Penghanti Terdatang Di LCB Lanjut Ini Konsep Intervensi Selentak Yaitu Berita Bermasalah Gisi Berat Badan Tidak Naik Berat Badan Kurang Gisi Buruk Stating Ibu Hamil Kek Atau Risiko Semua Berita Yang Bermasalah Gisi Bumil Kek Dicek Ulang Di Puskesmas Dicek Ulang Semuanya Dicek Ulang Kemudian Stating Rujuk Ke Rumah Sakit Isi Buruk Tata Raksana Isi Buruk Apabila Berat Badan Naik Berat Badan Kurang Isi Kurang Ibu Hamil Kek Pengurusan Risi Dokter Kemudian Harus Dapatkan PMT Lokal Untuk Adalah Penelumat Dimulah Balita Stating Baru Nah Itu Kemudian Intervensi Sensitive Keluarga Iskin Dengan Balita Berwasalah Gisi Bumil Kek Mendapatkan Bantuan Sosial Tunai Atau Nom Tunai Keluarga Balita Berwasalah Gisi Bumil Kek Di Jamatan Yang Rawat Paman Mendapatkan Bantuan Sangan Kemudian Balita Berwasalah Gisi Bumil Kek Mendapatkan Jaminan Sosial Keluarga Balita Yang Bermasalah Gisi Dan Bumil Kek Mendapatkan Akses Air Minum Akses Sanitasi Dan Air Bersih Kemudian Catin Berisiko Inter Contrib Interprecision 4 Catin Berisiko Usia Di bawah 19 Tahun Semua Catin Bermasalah Gisi Dicek Ulun Diputiasmas Keluar Ke Kurangan Gisi Edukasi Menampak Berat Badar Secara Menanggarkan Poli Hidup Sehat Di bawah Usia 19 Tahun Edukasi Risiko Khamilan Terlalu Mudah Menunda Khamilan Dengan Menggunakan Kontrasepsi Sesuai Pilihan Outcome Outcome Penurunan Jumlah Jumlah Catin Yang Berisiko Sating Jadi Interprecision Titiknya Warga Miskin Dengan Catin Bermasalah Gisi Mendapatkan Bantu Uang Dunai Non Tunai Keluarga Miskin Dengan Jatin Bermasalah Gisi Dapatkan Akses Indikasi Dan Air Persih Disini Adalah Pergelakan Oleh Semua Komunitas Desa Pkna Dan Kader Lanjut Dan Kebagian Perangkat Intervensi Selentak Ini Sudah Jelaskan Sama Ibu Terit Haji Lanjut Nah Ini Intervensi Selentak Dari Pusat Kebupaten Kota Provinsi Pos Yandu Desa Dan Pos Kismas Ini Nanti Kita Share Di Group Data Besar PCR Bisa Dilihat Lanjut Langkah Perlaksanaannya Dalam Perencanaan Awal Perencanaan Kemudian Perlaksanaan Persiapan Dan Perlaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kemudian Pencatatan Dan Perlaporan Disini Perencanaan Mengkoordinasikan Perlaksanaan Persiapan Intervensi Selentak Memfasilitasi Persiapan Intervensi Selentak Ketika Pemiru Mempastikan Pembagian Penang Jawab Penjaran Mempastikan Ketersediaan Datang Memastikan Ketersediaan Dan Kelayakan Aksop Pemerinti Tadi Untuk Penanggara Pemiru Kemudian Pemiru Lokal Melakukan Penilaian Keterampilan Oleh Kadar Persiandu Menstusikan Partisipasi Aktif BD Selentak Pemiru 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 Melakukan Rujukan Ke Puskesmas Atau Rumah Sakit Monitoring Dan Evaluasi Pelaksana Notif Evaluasi Melakukan Kejataan Secara Perjincang Pencatatan Dan Pelaporan Pencatatan Dan Protok Secara Perjincang Terkesenampungan Terhadap Sasaran Dan Keluaran Pencatatan Pelopokan Dilakukan Tahap Dari Tahap Penentuan Sasaran Sampai Dengan Berakhirnya Intervensi Lanjut Aksi Gerakan Aksi Sentak Bersama Penjagaan Melalui Pendataan Penimbangan Pengkurang Edukasi Intervensi Banyak 10.000 Hamil Balita Calor Penamping Secara Berlukan Kelanjutan Outcome Penurunan Jumlah Balita Stunting Baru Intervensi Sentak Bukan Ditujukan Untuk Menurunkan Stunting Namun Akan Menjadi Awal Perbaikan Konferensi Bersama Dan Tingkat Kecegahan Neopimasi Diperlukan Perang TPPS Dalam Mengawal Perencanaan Perlaksanaan Memantau Kemudian Perkakulasi Kegiatan Lanjut Ini Konferensi Dalam Perlaksanaan Intervensi Serentak Pasenya Pasen Perlaksanaan Dilakukan Dibada Bulan Juni Kemudian Sweeping Di Minggu Kedua Dan Ketiga Sweeping Dan Input Input Data NBPG BN Kohot Minggu Keempat Verifikasi Data Jika Diperlukan Intervensi Kesasaran HBK Kemudian Monitoring Evolusi Dari Berbagai Jinjang Kemudian Di Bulan Selanjutnya Lanjutkan Intervensi Kesasaran 1000 HBK Nah Nah Untuk Yang Dilakukan Ini Kemarin Ada Duga Rapat Dengan Pusat Bahwa Biasanya Penimbangan Untuk Pos Yadu Tidak Sentak Di Minggu Pertama Jadi Bisa Dilaksanakan Tapi Dilaksanakan Pada Bulan Juni Sampai Sampai Pengawalan Pengantauan Penguasa Sampai Pada Bulan Juni 2024 Lanjutkan Lanjut Itu aja Yang dapat Saya sampaikan Nanti kita share Untuk materi Ini Di Grup Sampai Terima kasih Saya lanjutkan Bo izin Pak Sekdar Jadi Itu ya Tentang Mungkin lebih detail lagi Tentang Intervensi Sampai Nah Pada Hari ini Sebagaimana Yang telah Kami Bagikan Kepada Bapak Ibu Kutuk Mobi Itu Adalah Drive Dari Instruksi Bupati Kampuas Terkait Dengan Pelaksanaan Intervensi Serentak Di Kabupaten Kampuas Dan Itu Nanti Dalam Terakhir Ada Semacam Matrix Nah Disitu Kita Berbagi Peran Nah Pada Drive Ini Yang Seperti Bapak Ibu Mengikuti Juga Dari Pak Bu Ina Bahwa Ini Bukan Hanya Sekedar Dari Kesehatan Saja Tetapi Semua Yang Terkait Adanya Nah Di Dalam Draft Instruksi Bupati Kampuas Ini Bahkan Sampai Kepada Instruksi Kepada Nomor 1 2 3 4 5 6 Sampai 27 Sampai Other Pos Yang Dari Disitu Ya Karena Apa Karena Saya Yakin Kita Semua Punya Peran Masing-masing Nah Mungkin Nanti Kita Bisa Bahas Ini Bapak Ibu Sekalian Demikian Yang Bisa Kami Sampai Sebagai Pengantar Untuk Diketahui Maksud Dan Pujuan Dan Mengatakan Ini Urgensi Penting Dan Apa Itu Intervensi Sampai Kalau Kami Bapak Selanjutnya Kami Silahkan Kepada Pak Sedan Baik Terima kasih Bu Pri Dan Yang Yang Sudah Memuatkan Kepala Dp3A PPKB Termasuk Gerak Cepat Ya Harusnya Beginilah Semua Kepala OPD Supaya Masih Pres Gitu Masih Segar Untuk Membahas Tadi Sudah Disampaikan Apa Itu Intervensi Serentak Dan Namanya Serentak Ya Juga Kerjanya Harus Bersama Sama Harus Kolaboratif Ya Dan Tadi Sudah Disampaikan Terkadang Intervensi Serentak Ini Ada 10 Aksi 10 Pasti Aksi 10 Pasti Sudah Disampaikan Juga Dan Dalam Raktor Menindak Lanjut Itu Ini Sudah Disiapkan Drapnya Nah Diskusi Kita Hari Ini Tolong Di Prototip SK Ini Ya Tugas Tugas Ini Mungkin Masih Ada Yang Tertinggal Baik Terkait Dengan Pelakunya Agennya Maupun Terkait Dengan Tugas 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 Sudah Misalnya Kepala DPMD Dan Seluruhnya Memastikan Pendataan Memastikan Seluruh Jatuh Ini Tugas Ada Di PMD Tugas Di Kecamatan Dan Sampai Kecamatan Nah Sehingga Kita Ke Ini Yang Matik Tabel Nah Baik Untuk Memastikan Pendataan Jatin Ibu Hamil Ya Bapakita Kemudian Memastikan Jatin Mendapat Pendantinan Serta Memastikan Ibu Hamil Datang Kepos Yandru Ini Untuk Kepupaten Ya Kepupaten Sektornya Berada Pada Atau Dikamani W7 W8 Kemudian Kecamatan Dan Di Desa Ini Yang Hadir Ini Semua Dari Kepupaten Ya Yang Kepupaten Belum Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Agar Ini Bisa Kita Sepakati Apakah Akhirnya Ini Sudah Cukup Ini Sudah Cukup Berarti Ini Yang Nanti Kita Tetapkan Kalau Masih Ada Belum Mungkin Bisa Ada Tambahan Siapa Lagi Ya Ya Disini Ada Dinas Pendidikan Apa Kaitannya Karena Ini Termasuk Usia Pak Ud Jadi Dinas Pendidikan Tentu Mereka Berkait Meng-handle Pak Ud Sejauh Berkaitan Kak Kuas Dan Kau Sampai Ke Desa Desa Dan Usia Pak Ud Termasuk Usia Sasaran Sampai Emot Ya Begitu Yang Dibunai Ya Kata Itu Binas Kemudian Binas Komitul Sampai Mengapa Ini Masuk Disini Karena Kefet Boronya Boronya Mungkin Flyer Atau Apa Itu Lalu Sudah Dari Pemudunai Pemudunai Kau Dan Kau Sampai Sampai Kesan Kesan Kalau Bisa Di Setiap HP Orang Masuk Itu 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 Jadi Pak Kemudian Kemudian Alhamdulillah Masuk Disini Karena Ada Canting Ada Salam Penggantin Jadi Kayu 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 Ini Harus Masuk Disini Demikian Pak Kemudian Disini Sudah Ada T.A. Telagari T.3 MD Kak Jadinya Karena Mohon maaf Kalau Salam Saya Memahami Bapak Ini Ketuanya Seluruh Sampai Berlisah Beliau Ini Tenaga Penggeras KPM Masuk Gerombolannya Sampai Berlisah 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 T.A. T.3 MD Sudah Berperan Bidu Pak Terjelaskan Terima kasih Baik Ini Kalau Delapan Ini Yang menjadi Agengnya Harus Ada Yang Kemudian Menjadi Leading Sektornya Dari Koordinatornya Misalnya Memastikan Pendataan Seluruh Ibu Hamil Berita Ini Kita Tunjukkan Kemana Apakah Kalau Dikauin Ke Camata Tentu Koordinatonya Camat Kemudian Camat Memastikan Gagasnya Karena Pendataannya Berada Desa Desa Dari Desa Jadi Bagaimana Mekanisme Perintah Yang Bisa Sampai Ke Desa Ini Yang Harus Kita Matangkan Misalnya Memastikan Pendataan Seluruh Jatuh Ibu Hamil Ini Menurut Saya Harus Ada Surat Kita Ke Camat Kemudian Kades Nah Dari Pendataan Ini Juga Harus Ada Deadline Kapan Ini Bisa Disampaikan Ke Kita Jadi Kalau Hanya Kita Sampaikan Surat Tapi Outputnya Tidak ada Berarti Belum Pasti Juga Indikator Belum Pasti Belum Ada Kepastian Jadi Nanti Memastikan Pendataan Ini Ada Surat Kitama Kemudian Ada Surat Kades Kades Yang Menintahkan Kebawah Pertunjuk 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 Langkaian Kegiatan Ini Yang Disampaikan Melewati Surat Sehingga Nanti Yang Nomor Satu Ini Bisa Terdata Dengan Baik Statin Kemudian Ibu Hamil Itu Bisa Terdata Dengan Baik Nah Sekarang Pertanyaannya Data Ini Berapa Kita Maunya Berapa Mohon Insipan Tadi Memang Dari Slide Yang Ditayangkan Oleh Ibu Ina Ini Ada Pembagian Minggu Ke-satu Dua Tiga Dan Empat Tapi Itu Rasanya Tidak Mungkin Tidak Mungkin Karena Tidak Mungkin Sekaburaten Kapuas Yang 200-an Desa 400-an Posiandung Minggu Satu Semua Cuma Minggu Kedua Apa Tiga Atau Empat Switching Nah Jadi Mungkin Binas Kesehatan Bisa Menjelaskan Sudah Jadi Dinas Kesehatan Ini Pak Sudah Berluan Mereka Menyakkan Jejeran Silahkan Hizit Pak Terima kasih Mohon izin Pak Sebenarnya Menjadi Permatangan Kita Adalah Dikoreksi Terkait Dengan Sasaran Ini Penetapan Sasarannya Sebenar Benarnya Nah Ini Jadi Permatangan Kita Selama Ini Untuk Bidang Kesehatan Berapa Sasaran Jumlah Bayi Balita Yang Ada Karena Selama Ini Kita Mengajuk Kepada Laporan Yang EPTB Mengajuk Kepada Laporan Yang Datang Keposyandung Tetapi Kita Belum Bisa Menghapel Berapa Jumlah Ibu Hamil Bayi Balita Yang Sesuai Ini Di Desa Nah Itu Harapan Kita Sebenarnya Kita Kalau Bisa Menekatkan Data Sasaran Ini Salah Satu Nanti Ketika Kita Melakukan Penimbangan Itu Ada Pembanding Ketika Yang Datang Temukan Satu Lima Dikali Jumlah Sasaran Kita Lakan Jumlah Angkas Nah Kalau Kita Belum Tahu Sasaran Nah Karena Memang Berdasarkan Data Pus Dating Mungkin Nanti Bisa Ditambarkan Kalau Dikipu Di Ini Di Duk Sampir Karena Nanti Juga Dengan Jumlah Penduduk Dengan Jumlah Pus Ya Juga Karena Selama Ini Data Data Seperti Ini Kita Data Data Yang Ada Dengan Data Faktadil Yang Memang Disoning Jangan Nanti Datanya Berbeda Sehingga Akan Itu Akan Berdampak Yang Ternyata Real Berbeda Sasaran Real Dengan Sasaran Proyeksi Berbeda Itu Baga Berdampak Dengan Hasil Dalaman Kita Tidak Susah Mencari Harapan Kita Betul Data Data Sasaran Ini Bainai Bainai Adres Bukan Angka Karena Kalau Bainai Bainai Adres Kita Tau Sasaran Mana Yang Datang Kepos Yandu Karena Di E Bainai Data Yang Memang Di Bainai Adres Kalau Ditemuk Masalah Intervensinya Enak Maka Itu Masuk Tadi Poin Poin Selanjutnya Data Awal Ini Menentukan Intervensi Kita Sesara Siapa Yang Harus Menerima Siapa Itu Nanti Kan Bisa Dikompervensikan Misalnya Kita Ketemu Barita Dia Isi Kurang Dan Harus Dikompervensi Tetapi Dia Miskin Apakah Mereka Yang Termasuk Yang Mendapatkan Bantuan Dina Sosial Tertiga Itu Semua Kita Melucut Mencari Jangan Sampai Ternyata Mereka Di satu Sisi Dari Kompervensi Mereka Tidak Mendapatkan Dan Awal Inilah Yang Sekarang Menentukan Untuk Tindak Lanjut Kita Beri Posisi Nah Memang Harapan Kita Kalau Benda Kesehatan Sama Mengharapan Penetapan Cacaran Pasti Cacaran Yang Pasti Ini Sebagai Dasar Kita Nanti Sehingga Nanti Ketika Kita Harus Menintervensi Incalnya Karena Penangga Kesehatan Tidak Menikim Pasien Tidak Semua Ada Desa Desa Ada Beberapa Desa Yang Tidak Kesehatannya Sehingga Walaupun Pada Bulan Juni Ini Berapa Percent Kita Bisa Mengkabar Misalnya Kalau Kita Mampunya Mungkin Berapa Desa Yang Terkabar Tetapi Kita Ada Upaya Walaupun Tidak 100% Memang Bapak Kita Evaluasi Sesuai Dengan Atau Sesuai Dengan Valiasilah Angka Antik Itu Akan Nacu Mungkin Seperti Itu Pak Baik Kita Fokus Ke Sasaran Kalau Yang Nomor Satu Ini Sasarannya Dating Ibu Hamil Kemudian Mbak Lita Saya Sepakat Dari Terkini Bain 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 Adres Nah Selama Ini Kalau Kita Mengandalkan Data Dari Post Yandu Atau Yang Hanya Data Dari Post Yandu Maka Kita Tidak 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 Palit Datanya Nah Karena Itu Justru Menurut Saya Yang Penting Kita Rumuskan Inilah Agen 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 Yang Bekerja Di Tingkat Desa Yang Mampu Mencatat Ketiga Sasaran Ini Misalnya Kalau Catin Itu Efektif Siapa Berani Satu Ibu Amil Ketua RT Kita Mengibatkan Ketua RT Itu Ada Ada Sel Dalam Tugas Saja Sekiranya Mencatat Catin Ibu Hamil Tidak Mungkin RT Tidak Bisa Kalau Di Jawa Sana Pak Yang Namanya RT Kita Tunjuk 10 Meter Dari Luma Siapa Anak nya Berapa Ya Apa Itu RT Di Jawa Sudah Begitu Keahlian Nah Jika Karena Ada Apa Namanya Honor Kita Beri Pekerjaan RT Untuk Yang Ini Ini Menurut saya RT Misalnya Ya Kemudian Kades RT Mininya Siapa Lagi Yang Bisa Dibentuk Timnya Ataukah Misalnya Di RT Itu Nanti RT Yang Membentuk Timnya Untuk Mendata Tiga Sasaran Tadi Ya Menurut saya Sampai Fokus Ini Di Desa Ini Berusaha Banyak Nanti Mereka Akan Kepinggungan Kan Sasarannya Hanya Tiga Tiga Dulu Ya Misalnya Tepo RT Yang Siapa Lagi Misalnya KPM Ya Kemudian TPK Nah Nah Kalau Yang Di Desa Itu Insal RT Kader Biasanya Dibitakan Karena Mereka Kita Enak Meminta Mereka Karena Mereka Mendapatkan Lopati Normal Disentif Ada Oler RT Sehingga Hasil Jadi kita bisa disahkan, kalau mereka tanda tangan itu yang masuk ke kita untuk kita validitasnya nanti, Pak, sebagai sasaran yang valid buat masuk ke IPP ini. Oh iya, validitasnya berada di Kandana. Bukan, di RT. Nah, amainya tadi kan, berarti ketua RT, kemudian dia bisa juga kita menggunakan, misalnya, apa itu tadi, KPM-nya. Nah sekarang nih, yang penting itu adalah bagaimana kita mensinkronkan tugas kalaika di desa ini, pelaku-pelaku di desa ini, sehingga tiga sasaran itu tepat. Itu, tepat sasaran dari Mbak ini, Mbak Adres. Misalnya, Mbak Gita ada di RT 2, Jumlah Sekian, anak dari pasangan ini dan ini. Itu yang data yang nanti kita mintakan ke mereka dan tugas ini harus kita bagi habis. Ya, sebagian di desa itu, apa namanya, mereka bisa menerjakan. Jadi, suratnya nanti ke Kandes itu, langsung kita minta, Kandes memerintahkan JAK-JAK-JAK-JAK-JAK-JAK-JAK-JAK-JAK-JAK-JAK-JAK-JAK-JAK-JAK-JAK-JAK-JAK. Kemudian, mendata Mbak Ika, misalnya, dengan, ya, dengan informasinya nama orang tua dan seterusnya. Jadi, bahasa yang kita sampaikan ke Kandes itu sudah bahasa yang operasional. Bahasa yang memang langsung bisa menerjakan dengan bahasa yang sederhana. Nah, nanti kita kasih waktu, kasih waktu misalnya, ini apa ya, per ini ya, per apa nanti Bu Datak ingin paling akhir disampaikan? Kalau kami lihat, Pak, ini jadi proses, ini setiap bulan, Pak, setiap bulan. Jadi, Juni itu mulai dari dia ditimbang, kemudian nanti pertahuan, eh, mulai dari semua data itu teridentifikasi, kemudian mereka datang semua, diukur, ketemu siapa yang bermasalah gisi, diintervenksi, masuk pendatang-pendekitan, itu, terus, itu, ber, apa, berlanjut ke kita. Maksud saya begini, kita yang nomor satu saja dulu, tiga sasaran ini, kita tugaskan siapa? Dengan bahasa yang operasional, data yang mereka sampaikan itu adalah, misalnya, dalam bentuk dokumennya, per, per, berapa waktu, begitu, pertanyaan saya datang, misalnya, data ini dibutuhkan di tahun awal, tahun depan, atau paling lama, Desember sudah tertubur, misalnya. Ya, mau licin, Pak, kalau sesuai dengan redaran, karena kita yang berolah data, sebenarnya untuk data sasaran ini, per 31 Mei, kemarin sebenarnya sudah clear. Oke. Dari sasaran ini, nah kita kan mungkin mudur, apakah memungkinkan di minggu pertama ini, karena kita mungkin, kita mengikuti rombong dari pusat, karena memang kita belum tahu sasaran. Nah, kalau misalnya di minggu pertama ini, sasaran ini sudah bisa terdata semua, itu memungkinkan TAP, misalnya, tapi kalau tidak memungkinkan bagaimana, apakah desa yang memungkinkan dungu itu masuk, karena datanya akan masuk ke EPGM dulu, penyenterian awal. Nanti penimbangannya, mengikuti, ya, biar korpornya dungu, sehingga kita tidak, tidak... Kalau masuknya ke mana tadi, EPGM itu tanda berapa? Setiap saat. Bisa, Pak. Nah, sekarang kita, kita sepatutnya saja, kalau surat ini kita kirim ke desa, batas, batas maksimalnya kapan mereka harus mengirimkan, karena mekanismanya juga harus kita pahami, begitu surat ini sampai, ya, apakah kita lakukan lewat WA ke jamat-jamat, nah ini juga membutuhkan waktu, biasanya ada yang jamat yang oh, ada yang enggak, belum lagi yang enggak cepat ke desa, ya, ya, misalnya, ada sebagian yang memang, apa namanya, bisa, bisa, apa, cepat, gitu kan, nah, karena kita terlalu cepat juga, jangan-jangan, mereka hanya buat-buat pasuran, tapi tanyanya nanti di warung, ya, ya, kalau Bapak-Ibu pernah membaca buku Wujudumeng, gitu, ya, tahu, data-dataan rata-rata kepala desa, ya, kebupatian tanya camat, camat tanya desa, desa tanyanya keburi warung-warung, akhirnya adalah memang ada yang terlepas, nah, itu yang kasus itu perlu penelitian, jadi persoalan data ini menjadi persoalan yang klasik, makanya kita perlu, apa namanya, cara, gitu ya, karena memang data ini perlu keburi, makanya itu, tadi saya minta, misalnya, kalau satu minggu ke depan, gimana, surat, misalnya, dalam minggu ini selesai kecamat, ya, kecamat dan kandis, maka kandis bisa memerintahkan, ketua etik, untuk mendata jatin, ibu hamil, balita, tentu dibuat kreterianya, ibu hamil juga tentu ada datangannya berapa bulan, gitu kan, jatinnya, keburi pengantinnya, itu kan berarti dalam waktu tetap akan melangsungkan pernikahan, nah, sementara, bagitanya, misalnya, data yang dilengkapi di nama orang tua dan yang pasti utama, ya, nah, ini yang membutuhkan, memang, waktu, ya, karena, misalnya, mungkin, mungkin, ya, camat ke kandis bisa jadi sampai dalam satu hari berinformasinya, tapi kandis ke RT-RT, ini yang menjadi problem, karena itu, kita sepakati hari ini, misalnya, bahwa seluruh, seluruh pasi itu, Pak, itu dilaksanakan, sampai hari 2020, kalau, kalau sampai di September, tentu, kita membaca hati, mas, sekarang, pertanyaan saja, kita butuhkan data ini, nggak, Pak? Secepatnya, Pak? Halo. Memang, kalau ingin, Pak, menambahkan, sebenarnya, kalau kita mau perbaikan data, data sasaran yang real, nah, ini memang, karena memang data sudah ada sebagainya, kalau kita bahasa itu, updating data saja, karena data yang sudah punya itu, tapi itu sudah ada di-update lagi, kemudian ini, karena di-update, maka sudah punya ini, dan sebagainya, karena terkaitkan nanti dengan intervensi selanjutnya itu, banyak hal yang harus kita perbaiki dari data ini, kalau, kalau kita, kita mencana ini, biasanya, yang di-update, itu kan, di-update, juga datanya bisa kita ambil, itu lah, jadi seangkaran kita. Kalau, kalau di-update, itu, Bu, kadang-kadang kebutuhan ini adalah persoalan ketika mau bikin TPP, tidak juga menurut saya lebih lengkap, justru lebih lengkap kalau sistem kita itu jalan, kalau RT itu jalan, ya dengan mekanisme yang tepat kerja yang saya sampaikan, ya terus itu lebih baik. Nah sekarang misalnya gini Bu, apakah kita perlu akhir pulang saja interdaktanya? Misalnya, ini kita mulai data ya, kita keingin surat, Juni itu tanggal berapa kali ini? 30 Juni, selama tanggalnya 30 Juni, misalnya yang nomor 1 sudah terdata, ya yang memastikan catim dan seluruhnya sudah terdata, tugasnya berada di KADES. Nah tetapi dengan KADES ini kita minta supaya data ininya pagi, agar dia merugaskan RT, nanti validitas dari RT itulah yang dikompilasi oleh KADES, yang dikirim data kita. Itu mungkin salam saya untuk yang utama, ya. Iya, Pak. Jadi sama dengan yang Bumaya tadi sampaikan ya, biasanya kita memulai dengan upaya supaya data ini bisa seratus persen, ya kan. Ada, itu kan perlu waktu, ya artinya sampai 30 Juni. Itu mungkin baru bisa terkumpul, ya. Tapi sambil berjalan ke 30 Juni, kita tetap jalan ke lingkaran yang di depan. Apapun nanti hasilnya, mungkin dia datang baru 2% seperti biasa, ya. Tapi itu benar-benar banyak antara teman-teman. Semua juga itu berikut menghayu-hayu gitu, ya. Iya, Pak. Oke. Nah. Oke ya, klik ya, yang nomor 1. Kalau yang 2 ini, memastikan seluruh catim udara pendampingan, kemudian memastikan tidak ada ibu hamil, tertarik, 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 tertarik. Pusyandu, ini kita bagi lagi tugasnya. Jadi bukan yang kira di lulusan ibu. Nah, ini yang bisa kita bagi nanti ke Kader Pusyandu, ya. Nah, kemudian kalau yang catim udara pendampingan, ini apa kira-kira kalau di desa itu? Tepesan, tinggal yang tinggal. Nah, itu aja tugasnya. Jadi dosa banyak-banyak nanti di desa ini, jadi diokoklus, kita bisa memastikan siapa yang tahu jawab terhadap masing-masing sepuluh pasti. Ya, misalnya nomor 2, ya. Seperti Kader Pusyandu dengan TPK. Ya. 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 Ya, PKK juga saya kira perlu, Pak. Ya. PKK di desa itu, PKK itu adalah pembindahnya Pusyandu. Ya, oke. Nah, berarti nanti, maksud saya, ibu, ada yang bertanggung jawab. Kalau tadi kan ketua ERT bertanggung jawab memvalidasinya, ya. Kemudian kalau yang memastikan datang ke Pusyandu, memvalidasinya adalah skader Pusyandu. Kader Pusyandu itu yang melaporkan ke KADES-nya, itu yang dikompilasi KADES-nya. Mekanisme kerjanya, tata kerjanya menurut saya. Itu dibahasakan saja dalam surat kita di KADES-nya. Oke, ya. Kalau yang nonton, Pak. Ya. Masa juga, Pak. Ya. Sekarang kita ke tiga. Kalau menikmati, Pak. Ya, untuk Pak Bupaten, camatan ini tetap ya, Pak? Saya kira kalau ke camatan, camatan aja, Bu. Camat Kauil, lah. Kalau memang nama. Ya. Kauil. 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 Tengok. Kauil. 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 Tersujurnya ke posyandu ya, atau ke kesehatan, cuma ini ada yang ada, Pak, yang mungkin serusat atau seperti apa, dan saya dapat informasi dari Pak Budi, Desa sih bisa aja ya mungkin untuk memberikan cuma dengan spek yang diberikan oleh kesehatan. Mohon masukkan, Bumalik. Terima kasih, Pak. Memang untuk tahun 2023, kita sudah mendapatkan dropping di bar dari komunitas itu untuk topang seluruh posyandu melintas fisik. Cuma memang permasalahannya ketika digunakan ada beberapa alat yang memang karena sifatnya negital ya. Yang berurusan, kita sudah menyampaikan juga untuk teman-teman di Fokus Mas untuk menstandarisasi alat-alat dan kemudian kalau memang pengukurannya nanti berbeda, tetap dipalidasi lagi. Tidak setelah-setelah langsung di-approve atau dianggap itu harus di-validasi lagi oleh Nantes Bu. Jadi memang harapan kita kalau untuk semua prekosyandu ini kalau memang dari dana desa menganggarkan, tidak menarap, nanti menyesuaikan dengan kepercayaan anggaran di desa. Tapi kalau memang tidak, kita di serang masyarakat juga harapkan lebih cukup. Cuma jadi permasalahan diingkutasi adalah untuk bidang kesehatan ini ada beberapa desa yang mungkin kita tidak bisa dianggau dengan biaya yang cukup besar. Nah ini menjadi kendala Pak, Pak Tengda, terutama dari desa yang terjauh. Nah ini kan memang agak sulit untuk teman-teman. Biasanya kita kalau kunjungan ke desa yang terjauh itu banyak bisa dianggarkan 4 kali setahun. Tidak bisa tiap bulan. Nah ini yang menjadi kendalanya nanti untuk desa-desa yang sulit ini yang memang mungkin tidak bisa terkampor, Bu. Nah ini memang alam menjadi permasalahan kita. Kemudian untuk, apa namanya, untuk pelatihan Kader Kusyandu ini juga jadi kendala juga. Karena memang beberapa kali kami juga melatih Kader Kusyandu terkait dengan pengukuran penimbangan ini. Tidak cuma alat yang error, mengumuman error juga berdampak gitu, Bu. Karena diajarin sekali matul, Pak. Tetap salah pengukuran. Memang dulu melalui dinas PMB, Kader KPM itu ada menggunakan tiga pertumbuhan. Tetapi hasilnya dipalidasi oleh kakkes lagi ketika ditanggukan stunting. Cuma memang kita sekarang kan, semua bagita itu terhukum dulu ditimbang. Tetapi yang didapatkan di awal data, tidak akan serta-merta langsung di-update. Jadi itu strategi kabupaten bahwa kita validasi dulu, baru kita update. Di-update, 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 di-applikasi. Karena kalau kita sesuai dengan fungsi hari ini di-upload, berarti kita menampilkan data yang ada. Nah, jadi untuk alat-alat yang bermasalah tadi, intinya jika ada memang ditemukan indikasi-indikasi itu di-validasi dulu, di-identifikasi dulu sama kakkes-kakkes, kalau memang hasilnya salah oleh perimbangan itu, itu hasil itu lah yang memang akan kita entry. Tahu, ini seperti itu, Bu. Ya, Bu Maya, pertanyaan saya, alat antropometri ini sudah ada semua ya di posyatu? Sudah dapat, sudah dibagi. Kemarin kita dapat drop-in itu sekitar 266. Jadi untuk beberapa tahun ini semuanya sebenarnya untuk usian itu yang sejumlah 400. Nah, ini memang ada selisih kan, dari data awal itu kita masuk, kita usulkan 426% itu sudah mendapatkan alat semua, Pak. Sudah, semua sudah. Sudah. Dan semua sudah terstandard ya. Iya. Tidak ada yang merosaknya. Bu. Nah, kita lalu-lalu kalau di daerah angas, karena memang ada yang hadarnya kan belum, belum, karena itu tadi, daerah sulit. Kalau daerah-daerah kotak ada sebagian yang memang tidak terstandard. Kurang hasil error kalau itu alat imbang. Iya. Ada laporan error, ada, Pak. Ada laporan error. Iya, makanya tadi kan memastikan ketersediaan alat antropometris ini tersandar. Artinya kan ada nanti, ada posyambil ini menyatakan bahwa ini tersandar. Kalau misalnya ini termonisandar, ya sih, rasanya dia mau memasikan darahnya. Sekiranya kalau di universitas kesehatan, kan masih boleh juga. Ada aset. Itu harbanya berapa? Harbanya berapa? Harbanya itu 6 juta, Pak. Belum banyak. Iya, Pak. Semuanya bisa. Apalagi kalau di desa ada 10 posyambil, 60 juta. Nah, ini bisa kan kalau pengadanya di universitas kesehatan, kita tak masalah. Bisa juga, Pak. Nah, berarti gini, kalau memastikan ketersediaan ini berarti ada laporan dari NAKES yang ada di posyambil, ya, 400 itu mana yang terstandar, mana yang enggak. Kalau dalam laporan ini, kalau akhir bulan nanti ada laporan misalnya 30% tidak tersandar, itu langsung dimasukkan di ADTU. Jadi, di ini langsung bisa kita penuhi, ya, jadi nanti mekanismenya yang laporan dari NAKES terkena dengan ketersediaan alam, ya, ini NAKES sudah diatur, ya, oke. Ini tadi, mohon maaf, ini saya memasukkan kardes dan muan dalam draft ini, maksudnya kalau duitnya enggak ada, aneh, ini dikandesnya. Ini respect dari kesehatan, maksudnya gitu, kalau bisa. Nggak apa-apa, nanti kan laporannya dari Bustu, kardes mengkompilasinya, ini sebagai kata bagi dikas kesehatan untuk melakukan pengadaan, ya, untuk melakukan pengadaan. Jadi, datanya real, ya, jelas gitu loh, kesarannya jelas, belanjanya jelas, ya. Saya pikir kalau mengadil anak murta Dewan, ya, protis masalah ini, kan, datanya jelas. Oke, lihat ya, tiga. Oke, kelompok ini. Sudah saya sampaikan, ya, oke. Yang sebenarnya kendalanya adalah kader ini kan yang rata-rata di desain kan agak susah gitu ya. Kadang sudah tua, tidak mau dijanti. Jadi, regenerasi terhadap kader yang mampu untuk melaksanakan operasionalisme selama ini jadi kendala kita, Pak. Pertama, ya, itu tadi, ketika kemampuan mereka memahami data pun susah, karena selama ini untuk laporan, sistem laporan pusatnya itu tidak jalan. Jadi, untuk mengisi kayak ini sebagainya juga susah, diajari sekali, susah sekali gitu. Penggunaan lalu pun rasa susah. Ini kan kalau sudah terstandar, berarti tinggal, yak, lalu diperanyain quepilannya. Nah, sekarang ada nggak, Ibu punya data nggak dari kader kos yando ini, misalnya, berapa persen yang belum memiliki keampilan? Ada nggak? Selama ini untuk pelampingan kandungan pusiandru itu kita tidak ada yang dilatih sekundang khusus Pak Cuma penanggara-penanggara 2 sisi saja yang mendampingi Karena memang selama ini tidak tetap didampingi ke penanggara kesehatan Yang dilepas sendiri sebagai memang ada yang tidak ada khusus yang dilatih Khusus itu dulu, cuma pendampingan selama ini dilatihkan dengan penanggara kita Ya, berarti maksud saya lagi datanya tetap jari nakas pusiandru Ya, mungkin mereka yang tahu dari pusiandru itu berapa orang yang perlu memiliki keterampilan Dari semua yang ada Ini sama juga nanti dikompilasi oleh kandisnya baru kita menentukan langkah Ya, misalnya kalau memang perlu melakukan pendidikan keterampilan Ya, dibikin masternya saja Misalnya bisa terdekat anak-anak pusiandru itu hadir di sana Sehingga dengan pelatihan yang kita lakukan nanti terpenuhi semua ini Dari seluruh kabel posiandru kali posiandru yang ada semua sudah memiliki keterampilan Ya, tetap lihatnya Oke Kelih ya, empat Kelih ya, ini mohon izin pak saya masuk ke sini untuk pakaian Karena saya pikir karena itu orang-orang sebagai pembina ya Pembina dari posiandru juga dipertanggung jawab Apa-apa atau maka itu maka itu posiandru ya Memang sudah Kapil Kita punya data dari kandis bahwa posiandru A di desa A jumlah yang sudah memiliki keterampilan sekian Jumlah yang belum sekian Dengan nama-nama yang lengkap Ya, usia dan seterusnya Kalau sudah usianya lanjut gitu kan Gak ada keterampilan, ya kita harusnya dibikin lagi gitu Dan yang baru aja yang dibikin mudahnya Tapi aset Bad kandiru ya Ya, jangan dipaksakan kalau sudah usianya lanjut Gak mau juga kan Kalau kita paksakan tetap aja Tidak memiliki keterampilan Tidak selesai-selesai Tugas kita Oke Nah, kalau nomor lima ini Tidak terlalu gampang lagi Tidak selesai-selesai Menyakuinya pake alat yang standar Iya Nanti kan tiga jumlahnya aja Sama dengan jumlah Apa namanya Nanti Alat yang terstandar Termasuk sasarannya gitu kan Ini alat aja kayaknya ini Pastikan pengguna-pengguna alat Dan ukurnya pake alat yang standar Iya Jadi kalau misalnya bulan ini ada 30% yang belum terstandar Nah, berarti Yang ukurannya ber-70% Harapan kita Setelah ABD Semua terstandar Tuh Jadi progresnya sudah jelas Tanya kita lihat Oke, clear ya 5 Warnanya Tanya memastikan Intervensi Pada ibu hamil Dan barutnya yang Bermasalah misi Nah, ini yang Luar Yang tadi Tepat itu Ketemukan Dari hasil pengukuran tadi Ada yang Bermasalah misi Apakah beratnya tidak naik Apakah misi Jadi tidak Tidak fokus hanya Tantin aja Tantin dan lambat Tapi yang Belumnya tidak naik Yang 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 Ya, berarti Ini kan Misalnya Ketika Di bulan Akhir bulan Juni Kita Kita dapatkan Ya Berarti ini kan data Untuk memastikan Adanya Intervensi ini Bisa dilakukan di bulan Karena bahkan di bulan Juni itu Kita perlu dapat Data awal Iya Kalau Misalnya Data di bulan Juni ini Kita perlu dapatkan data awal Mungkin penimbangan Yang mungkin Itu tetap berjalan Pak Nah, cuma nanti Apakah Hasilnya data Yang ada di EPGBM ini Kalau sekarang Tetap jalan Untuk intervensi Pemte lokal Sudah mulai Jika ada penimbangan Bulan ini Tetap berjalan Updating Datang Sekarang Yang nanti Kita dapatkan Yang betul-betul Segini Itu yang nanti Di bulan Juni Yang tidak Mengkap Seluruh Sasaran Seluruh Seluruh Berarti Kalau Kita menyimpulkan Bahwa Masalah Gisi Tidak mungkin Di bulan Yang Bulan Juli Berarti Masalah Masalah Misinya Langsung Bisa Langsung Bisa Bagaimana Kita mengakui Kalau Gisi Bermasalah Misalnya Maksud Maksud Bayi Itu Langsung Biasanya Di Bagaimana Bagaimana Apa Penyebabnya Bagaimana 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 Kalau Bagaimana Bagaimana Yang Setelah Pemimpang Pemberiannya langsung pada saat pendataan, mereka yang ketemukan langsung dapatkan bantuan itu. Jadi ini kan mungkin dia ada masalah gisi. Masalah gisi itu yang tentu intervensinya yang dimakan. Tetapi mungkin pada ibu itu, mungkin misalnya dikurs, anak itu, mungkin ada juga masalah-masalah lain. Dia lebih lucu, tapi dia nggak punya BPJS misalnya. Dia lebih lucu, jadi artinya intervensi tidak hanya untuk masalah gisinya saja, tetapi juga faktor-faktor lain yang ikut memperberat terjadinya itu. Misalnya ternyata dia selama ini sering diarek, gisinya turun, beratnya tidak naik, kami sering diarek. Kenapa sering diarek? Karena mengkonsumsi air yang tidak layak minum. Nah saat itulah intervensi tidak hanya dalam bentuk tangan, tetapi juga dalam bentuk air-layak minum. Jadi, tapi yang kita saksikan itu kan juga ibu hangil, kemudian apa gitu? Iya, itu Pak. Ini akan menikmati. Nah, skemanya Pak, kalau misalnya kita temukan ketika di penimbangan, kemudian ada yang temukan yang merah berkata tentang fisik, ini yang harus kita lakukan. Rujuk, berkata nanti rujuk, ketika diisi dulu pantau-pantau tanah, dan ini perintah-perintah baru-terbaru bentuk. Berarti, data yang kita tampilkan, data, apa namanya, tindakan setelah kita mengetahui ibu hamil dan barita yang bermasalah isi. Berarti dokumen-dokumen itu, data-data itu yang nanti disampaikan. Nah itu tugasnya di desa oleh kadar posyandu, tetap dikompilasi oleh KADES. Sama ini Pak, PPK, tim pendamping keluarga. Karena dia juga tugasnya adalah pada saat pendampingan itu, dia mengetahui ada masalah. Kemudian masalah itu dia menggantung, memfasilitasi, dan memfasilitasi bukan penasih ya Pak, tapi padahal dia melaporkan ke KADES, kemudian mempunyai 27 kali depan. Ya, berarti dilakukan oleh TPK. Ada posyandu. Ya, pada posyandu yang dilaporkan ke KADES. Khusus bagaimana dengan KADES Pembangunan Manusia? Karena KADES Pembangunan Anasa ini, dia yang bertanggung jawab konvergensi di dalam, di desa tersebut. Gimana Pak? Untuk KADES Pembangunan Manusia? KPM. Ya. Ini bertanggung jawab konvergensi, kan artinya ada sasaran yang bermasalah ibu hamil, petanggung yang kurus, anak yang jari-jari, jari-jari. Kan artikan perlu konvergensi penanganannya. Artinya perlu juga dari KPM. Ini gimana Pak Pak Mas? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik. Mohon izin Pak Pak Bapak Biri. Nama saya Dedy Nuswar. Saya tenaga ahli perubatan program Pembangunan dan Pemberdayaan Mas KADESA. Baik, mohon izin Pak Sekdar menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Kabupaten. KPM. Saya bercerita sedikit. Jadi KPM ini sebenarnya, bahwa yang telah ada KPM di tingkat desa ini, ini dampingannya pada saat program inovasi desa yang terdahulu, di tahun 2018. Jadi selama 3 tahun program itu berjalan. Nah KPM ini berjalan. Jadi tugas utamanya KPM itu adalah melakukan pemantauan, perdataan dan pemantauan kelompok sasaran. Nah, kalau dulu sesuai dengan aturan yang terdahulu, kelompok sasaran hanya ada di Beberita dengan tubuhan muda. Nah, kemarin sekarang sudah nambah dengan catin dan berlaku putri. Nah, di dulu di laporan KPM itu dia ada laporan setiap bulan, ada laporan per tiga bulan dan ada laporan tahun lalu. Nah, dalam laporan itu sudah lengkap data seperti yang disampaikan oleh Ibu Ina tadi berkaitan dengan pemantauan. Jadi data lainnya beradres, anak itu usia dia berapa, namanya siapa, orang-orang gimana, laki-laki perempuan itu sudah ada. Itu dilakukan oleh KPM setiap tahun, yang biasanya dilakukan di awal bulan Januari. Sehingga data dasar itu yang menjadikan bahan KPM itu melakukan pemantauan layanan yang diterima. Nah, jadi dari data itu misalkan di dalam satu desa hasil pendatangan itu ada sepuluh anak, maka sepuluh anak ini bayan yang beradresnya nanti dipantau pelayanan kesehatannya di pos yang dulu. Yang mana KPM ini harus standby di pos yang dulu mendatang. Yang mana anak dari sepuluh itu yang datang, dan yang mana yang tidak. Nah, ketika yang tidak datang ini, nanti ada proses namanya FGD, fokus grup diskusi yang mana di situ menghadirkan kelompok sasaran. Jadi di situ membahas permasalahan. Nah, misalkan ada yang tidak datang ke pos yang dulu ini tadi, permasalahannya di mana? Nah, misalkan kena jarak ataupun dia misalkan tidak datang ke pos yang dulu, tapi dia datang langsung ke pos yang dulu, maka itu terdata. Sehingga nanti di laporan KPM ini, pada saat FGD ini akan dibahas untuk mengatasi permasalahannya apa. Nah, dari permasalahannya ini akan muncul nanti sebuah usulan. Misalkan ada desa yang ada kelompok sasaran tadi, yang misalkan karena jarak dia tidak datang ke pos yang dulu, maka ada solusi. Solusinya seperti apa? Bisa saja mungkin dengan cara jentuh bola. Jadi tenaga kesehatan dari kader pos yang dulu yang sudah datang ke rumah. Yang ini juga pasti akan berdampak kepada penganggaraan. Penambahan penganggaraan untuk kader. Misalkan satu panitia kunjungan ke sasaran ini diberikan biaya tambahan transport dan transport berapa. Nah, hasil ini yang dibahas di dalam download stunting tingkat desa. Sehingga menjadi satu kesepakatan antara pemerintah desa bahwa yang menjadi kewenangan desa ini masuk di dalam RKP desa dan di alokasikan dalam APB desa. Yang mana menjadi kewenangan dari pemerintah kecamatan, kabupaten. Nah, itu akan diakomodir oleh tiket kecamatan dan tiket kabupaten. Nah, jadi kalau berbicara berkaitan dengan data ini tadi, sebenarnya kalau KPM ini dia bekerja secara maksimal, data ini harusnya sudah tersedia setiap tahun, Pak. Lompok sasaran ini harusnya sudah tersedia data. Oke, pertanyaan saya bagaimana memaksimalkan kerja KPM ini? Sehingga seluruh, apa namanya, sepuluh pasti jadi bisa kita tugaskan KPM saja kalau begitu, Pak. Baik, Pak. Memang di desa ini bermacam permasalahan itu ada, Pak, dalam tahun memaksimalkan ini. Contoh yang pertama adalah KPM itu, ada yang KPM bagus ketika kepala desa juga berganti, ini diganti, Pak. Ini sudah ada kegadian di beberapa desa. Sehingga harus mengulai lagi dari nol. Sehingga harus dilakukan pelatihan lagi, itu yang pertama. Kedua, yang mohon maaf, saya mungkin lebih ini ya, terbuka saja, Pak. Ada beberapa desa, tapi tidak semua, beberapa desa yang tidak tultu terhadap kali ini. Sehingga pressure di KPM tidak ada. Tanpa mereka sadari, padahal sudah diingatkan untuk banyak kali, Kementerian desa sudah memberikan kebijakan dan menunci di dalam rekomunikasi. Ada yang namanya laporan konvergensi tingkat startim di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Yang mana ini menjadi salah satu saat pencairan dana tahap 3 ataupun tahun ini tahap 2. Kalau tidak ada laporan berpergensi itu, maka desa tidak bisa dicairkan denarnya. Nah, hanya saja di lapangan, mohon maaf, data ini ketika sampai dilaporkan oleh KADES, karena ini menjadi syarat harus wajib dan ada, laporan ini tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Ya, dalam bahasa kasarnya ini hanya rekat desa, Pak. Jawab penting ada, sehingga bisa cair. Nah, kami di tingkat penampingan desa, kelemahan keterbatasan kami adalah satu orang penamping itu menampingi sampai dengan empat desa. Nah, dengan personal mereka, gaji mereka per bulan hanya 2.500.000 menampingi empat desa. Dengan tugas yang tidak hanya menampingi proses KPM. Yang otomatis ini tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa ada dukungan juga dari pemerintah desa. Nah, kendala ini, Pak, yang sebenarnya menjadi permasalahan leksernya ke KPM ini jadi lemah. Sehingga tidak ada beberapa desa ataupun beberapa KPM itu yang tidak melaporkan yang menjadi kewajiban mereka. Sementara, HONOR itu dilokasikan. Di 2024 ini diwajibkan kemarin dari dinas PMB atau menilai. Wajib semua desa itu membentuk ataupun memilih KPM. Kalau misalkan ada yang KPM tidak ada. Dan wajib ada biaya perusahaan tidak? Terang lebih Rp500.000, satu bulan. Nah, sebenarnya ini sudah dihubung dari tingkat Kabupaten. Hanya saja yang mungkin dengan kontomannya tidak melihat ini, Pak. Nah, jadi perlu sebenarnya penekanannya adalah di tingkat kecamatan, di penekanannya ke tingkat desa. Dan desa ini penekanannya adalah ke KPM-nya untuk mewajibkan ada laporan setiap bulan ke Bapak Desa. Nah, ketika ini sudah dilaporkan, Bapak Desa wajib melaporkan ke tingkat kecamatan untuk dikompilasi oleh kecamatan menjadi rekap konsergesi tingkat kecamatan. Dan ini yang nanti akan dikirimkan ke tingkat Kabupaten. Dikooperasi lagi di tingkat Kabupaten untuk 214 desa, 17 kecamatan. Karena itu pernah kami lakukan, Pak. Di jamannya program inovasi desa. Ya, apapun saja di program inovasi desa, duitnya ada banyak. Jadi semuanya berjahat. Tapi ketika tidak bergerak, dia tidak dapat luar. Nah, ini hanya permasalahannya yang mungkin apakah 500 ribu itu kurang atau seperti apa. Nah, mungkin itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. KPM ini yang gajinya terima kasih, Pak? Kalau KPM ini bisa bersumpah ADD, bisa bersumpah dana desa, Pak. Karena di dana desa prioritas itu sudah membuka. Untuk kegiatan pencegahan stunting itu terbuka lebar, Pak. Tidak. Sekarang baginya, nyantongnya di DOD? Kalau sekarang ada yang ADD, ada juga yang DD, Pak. Oke. Yang mengangkat KPMnya sekarangnya bagaimana? Kepala desa. Oke. Berarti sudah Kepala desa ada KPM. Nanti kalau Kepala desa saja memperdayakan KPMnya, gitu, Pak. Betul. Ya, karena sudah jelas tugasnya. Yang penting sebenarnya kami, si tingkat desa ini bagaimana mengaturkan pekerjaannya. Kalau yang tugasnya jelas, memastikan-memastikan itu, jelas. Meskipun kita mengatur pekerjaannya, siapa yang mengerjakannya dan siapa yang melakukannya. Itu hanya yang terpenting. Jadi kalau itu bisa dilakukan, ya. Ya, apa namanya, rutin. Saya yakin sepuluh pasti itu bisa kita lakukan dengan lain-lain. Ya. Misalnya, Pak. Atau itu kita gunakan aja KPM. Ya. Misalnya Kepala desa, KPM. Nah, di bawahnya itu yang membantu. Misalnya. Mungkin misalnya KPMnya di setiap desa satu. Dengan luas wilayah yang begitu luas. KPM harus berdasarkan dengan ketua-ketua RT-nya. Ya. Dengan PK-nya. Ya. Betul. Nah, jadi. Yang penting nanti Bu dirumuskan formulasi dengan data kerjanya. Sehingga data-data sepuluh pasti itu bisa kita dapatkan secara rutin tiap akhir bulan. Ya. Itu aja. Nah, ini kan. Tidak sama seperti ini. Nanti kita evaluasi lagi. Kalau misalnya lambat. Misalnya dia sama nanya lambat. Berarti ada. Ada masalahnya. Itu yang kita. Terus evaluasi. Kalau persoalan masalahnya. Kalau kita. Tapi ada inisiatif. Nanti kita bicarakan. Lalu tinggal berubah. Ya. Kalau memang inisiatif magnet utamanya. Ya. Saya kira gitu ya. Sepuluh. Ini kan hampir semua sudah terjawab. Ya. Silahkan. Buat diri. Ya. Saya terima kasih. Karena saya pisau baru tahu detil. Luar biasanya. Soalan apa itu hari ini Pak. Hehehe. 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 Saya punya anak buat TPK. Mungkin TPK gak seberapa lah. Dibandingkan dengan KPM ya. Makanya. Hehehe. Saya terima kasih. Dan punya udah. Nanti KPM ini juga membantu kita. Karena. Tahun. 2023 Pak. Saya ke hubungan. Mengumpulin data. Data. Indikator. Dari desa itu. Apa saja ya. Jadi. Itu saya susah gitu. Ternyata KPM ya. Gue punya bikin. Nanti. Ya sudah. Baik. Terima kasih. Baik. Ini. Jadi. Kalau bisa saya. Simpulkan Pak. Apa namanya. Ini akan. Secepatnya kami. Radikan. Kemudian. Untuk. Yang Kabupaten. Kabupaten. Kan ada tugas. Kabupaten. Kenamatan. Bisa. Kenamatan ya. Ini tuh. Yang Kabupaten. Ini kan. Sifatnya dia. Untuk. Semacam monitoring juga Pak. Ya. Monitoring. Penggera dan sebagainya. Kemudian. Kecamatan. Di sini. Ada yang memang. Secara khusus. Ya. Ini pak samatnya. Memang halus ya. Kemudian juga ada. Apa. Pak rupa. Pak pendidikan ya. Dan juga di puskesmas. Sudah ada secara khusus. Kemudian. Untuk yang. yang ujung tombaknya ini. Yang tingkat desa. Atau rumah. Nah. Ini yang. Kades. Sudah dalam tentu. Kades. Kemudian juga. KPM. Ya. tim pendamping keluarga. RT. Untuk pendataan. Tadi ya. RT. Kemudian juga. Apa. PPK. Ya. Ini ada. Ada. Di. Perat. Untuk yang sudah. Di. Contoh. Tidak. Yang. Kemudian. Tadi juga. Dari. Masih diskusi. Adalah. Sekarang. Tanggal. 4 Juni. Ya. Tanggal. 4 Juni. Artinya. Kita mengadakan. Pendataan. Seperti. Ya. Itu. Betul bisa. 100%. Nanti. Di akhir. Juni. Sambil. Pendataan. Itu dilakukan. Permimbangan. Post Shilandu. Tetap berjalan. Karena. Post Shilandu. Seluruh. Dunia. Katwas. Tentu. Tambahnya. Berbeda. Beda. 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 Malah. Tidak. Tidak. Lali. Tidak. 2021. Nah. Kemudian. Pada saat ditemukan. Ada. Masalah. Gisi. seasons. Atau berita dan seterusnya itu pada saat itu tidak hanya intervensi dalam regisi tetapi juga intervensi sesuai dengan kebutuhan dari sasaran tersebut. Kalau dia berwujuk-wujuk dengan segala konsekuensinya, beberapa saja yang diungsim lah, nafas, perumahan itu, air, minum dan sebagainya ini makanya ada dinas-dinasan yang dikali-kali. Kemudian itu dan untuk alat dan sebagainya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Syedda, ini sudah ada tinggal nanti datangnya seperti apa. Alatnya tersedia berapa banyak, tersukupi, mana yang rusak dan sebagainya. Sehingga nanti mudah-mudahan dengan kalau memang diperlukan lagi untuk keluarganya itu bisa pada saat apiti. Mungkin itu Pak yang bisa saya sumpulkan sebentar lagi. Baik, ini pertanyaan saya dari 214 desa ini, terkait legalitas KPM-nya semua sudah kering? Ada yang saya sumpulkan? Kalau di 2023 214 desa ada semua, Pak KPM. Entah kalau yang di 2024, karena dulu untuk si KPM itu di-eskarkan dia perlima tahun, Pak. Nah, tapi ada desa yang masih datangnya Pertahun. Jadi tidak tahu yang 2024 ini apakah itu sudah dipanjang atau tidak, Pak. Ya, berarti informasinya ada di P3MD, Pembes. Kalau informasi itu di bidang Pertahun ya? Ya, masih bertanya di 2020 Pertahun ada perubahan enggak? Ada. Sudah ada SK-nya di rumah. Ya, berarti nanti data-nya, data KPK ini disampaikan ke DP3, PPKB. Kalau terbenar, mungkin nomor WN-nya ya, supaya kita lebih mudah koordinasinya. Jadi misalnya surat ini kita sampaikan, ya, perintah KDS ke KPM. Tapi yang sudah tahu nanti dia terjaga. Ya, tapi data terakhir yang disampaikan ke kita tetap dari KDS-nya. Nah, kemudian di Kabupaten Pertif, perlu juga dibentuk admin-nya ini. Yang mengawasi, yang menghayuh-hayuhkan. Misalnya kalau sudah membedak tim lainnya, mana lagi yang belum. Artinya selalu diingatkan. Dingatkan ada data-data sepuluh pasti itu bisa disampaikan tepat waktu. Ya, nanti dibagi aja mana yang misalnya dari sepuluh pasti, dari mana yang admin-nya ada di DP3PKB, yang ada di Dinas Kejahatan. Iya, Pak. Ya, juga nanti aja nanti. Saya juga mungkin, Pak, ngomong dari Dinas PMD ya, untuk nanti mana saya mungkin, terus nanti Pak, nggak mungkin bisa menjangkau semua HP ini. Ya, ini katanya kita pagi nanti. Dinas PMD juga nanti. Banyak besar. Iya. Mohon izin, Pak. Kalau terkait dengan data sasaran, nanti kalau memang sudah didapat data, itu harus bisa ditetapkan oleh Dinas PMD sekarang. Bapak Bumati. Sasaran. Sasaran yang bisa sudah dapatkan itu. Sebaiknya nanti apa? Baik deh. Baik deh. Baik deh. Ya. Nanti kan akhir bulan nanti boleh kita dapatnya. Ya. Nah, yang penting ya. Sekali lagi yang penting ya, bagaimana mekanisme pekerja atau tetap pekerja yang mereka yang dilaporkan di desa itu. Ya. Jadi siapa yang menerjakan apa, kemudian laporkannya ke KADES, kemudian KADES segera melaporkan ke, apa namanya, ke Bupaten, dengan kebusan ke taman. Itu hanya mekanisme-nya. Dengan pemberian waktu paling lambat, hamin 3 atau hamin 2 dari akhir bulan. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan 214 desa itu per akhir bulan kita sudah dapat datanya. Itu aja lah Tia. Maksudkan mekanisme-nya nanti yang kita jelaskan. bahwa kita di samping sudah membuat SK, mekanisme atau tetap pekerja ini sudah ditantun. Sehingga data yang kita dapat itu ya kita yakin paling lah. Karena memang ada orang yang dilaporkan. Ya, saya kira itu. dari saya, kalau masih ada lagi yang perlu didiskusikan, silahkan kalau tidak ada lagi, berarti nanti kita buat suratnya Bu, dengan bahasa-bahasa yang operasional, sehingga ketika sampai ke KADES, KADES pun bisa menyampaikannya secara operasional, baik kepada KADES yang dulu, kepada TRT, maupun kepada KPM. Ya, baik Pak. Sementara mungkin, karena ini kita perlu ada segera juga Pak, tempat instruksi, ini kan sifatnya dari pemerintah-pemerintah ya. Artinya, meskipun ini, saya menyadari jawab, mungkin ada kekurangan dan sebagainya, dari SK ini, tetapi, kalau tidak mau, kita memang harus segera menawarkan ini, instruksi tempat ini. maksudnya, ini akan segera kami buat juga Pak, adhaupun surat yang untuk KADES itu, kita juga sambil kami sesungguhkan, kita tidak ingin. Tapi, namunnya dipanyai produk hukumnya, akan, ada sama sekali kan, hukum kami juga Pak, tidak ada. Ya, ada lagi Bapak Ibu, dari instansi lain, yang akan menyampaikan, apa, pertanyaan, atau masukannya, silahkan, ya silahkan, buji itu, dari dina sosial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena ini, baru, sebenarnya kami, kemarin juga, dari, ada dina data, dari dunia kesehatan, seperti kan, ibu hamil, banta, betul-betul seperti itu, namun yang dibuatnya, karena datanya, dari, datanya, yang kami dapat itu, 1126 data, dan kami sambilkan, dengan data, yang kami dapatkan itu, 204. Nah, nah, kenapa kami, meminta, seperti itu, teman-teman, juga ada, teman-teman, untuk membantu, baik-baik-baik tak, tubuh hamil, munisi, dan, baik-baik-baik tak, yang bersepustantin. Namun, setelah kita, pakaiannya ini, kami berkesimpulan, dengan pengetahuan, yang datang, berarti, kami menunggu saja, hasil, pendataan, di akhir, bulan ini. Nah, nanti, itu yang kami pakai, untuk kami menjauhkan, yang ada, yang diantarkan, di kami, memang tidak banyak, saya tidak. Namun, kalau tidak, misalah, konstitusi kami, dari binas kami, untuk membantu, berkaitan dengan ini. Jadi, kami mohon nanti, apabila ini data, yang sudah tentu setia, mohon bisa di-SK-kan, dengan SK Bupati, BAYUM BAYAK DES, karena, nanti, kami juga, dalam pengetahuan, kalau di sisi bantuan sosial, kami tidak ada SK Bupatinya. Takutnya, di sisi pemeriksaan, kami tidak bisa aman juga, dan pemeriksaan sosial, kita juga melupakan program, yang memberikan daerah. Nah, memang, kemarin, kami, untuk tiga bulan, dalam artinya, kami membantu berupa susu, untuk tiga bulan, untuk dua ratus orang. Nah, tapi, kalau nanti, lebih dari, dari data, nanti, kita dapatkan di, eh, data akhir itu, lebih dari, yang kita anggarkan, jangan menyesuaikan saja, kalau misalnya, hanya dua bulan, menurutkan dua bulan, dan mungkin, nanti, kami akan, mengusulkan lagi, di perubahan, untuk sampai, Desember-nya. Namun, ya, kita, tadi, kalau bisa, kita bisa, cepat, mengandalkan, mengandalkan barangnya, kalau, kalau, belum ada, itu, dari kami, yang lain, yang lain lagi, sehingga, semua bisa terkaper, kalau begini, yang lain, masih ada juga, mengandalkan, untuk, susu, jadi, apa namanya, kita seperti, terpecah-pecah, jadi, nanti data, setelah data itu, didapat, nanti kita bisa dapat, nanti programnya, dari mana saja, jadi, kalau misalnya, dinas sosial, khusus, misalnya, pemberian intervensi, terkenaan susu, biar ada, dinas sosial, nanti khusus itu, sesuai dengan, sasaran yang ada, nanti dinas kesehatan, apalagi, di dinas yang lain, anak lagi, jadi, anggarannya jelas, peruntukannya jelas, tidak ada yang, terkait dengan, terkait dengan, bantuan. Baik. Ya, cuma mohon izin, Pak, ini yang diintervensi, adalah, yang bermasalah gizi. Ya. Jadi, tidak semua ibu hamil, dikasih bantuan, kalau yang saya kanggap, itu yang dianggap, itu yang dikasih bantuan. Artinya, mungkin ibu JV mau disimpa, kalau misalnya, pada saat penimbangan, artinya kita tidak, kalau misalnya, masalah, kalau data, semua ibu hamil, Makurus, makumpuknya, apa semua, itu pendataan. Tapi kalau yang, penimbangan ini, pengukuran, kan yang ketemu masalah, bermasalah gizi, baru dikasih bantuan. artinya, mungkin gini, jadi, kalau berusul, bantuan dari dina sosial, itu tidak perlu menunggu data, yang, lock up, yang 30 Juni. Tapi begitu, nanti. Artinya, ketika nanti ditemukan, ada, bumi, yang bermasalah, gizi, nah itu yang, bisa diberikan oleh dina sosial. Karena ini, intervensinya adalah, yang kepada bermasalah gizi, yang gitu ya. Ya. Kalau kita, persepakatan, karena sebenarnya, asantara ini, Pak, kita adalah, untuk updating. Berapa jumlah asantara, bagi kandil, sehingga nanti, yang akan diupdate, di data FBWM. Tetapi, dalam pelaksanaan di bulan Juni, itu penimbangan, dan ini, setelah kita akan laksanakan. Ketika di bulan Juni, nanti, per analisis, dari yang dibimbang, data itu, Anda mendapatkan masalah misi, nanti, bisa nanti, untuk diintervensi. Cuma, sesuai dengan, rekod ekotensional itu, mungkin, Mbak Jumatil juga tahu, ya bahwa, di Ramolain lagi, memberikan susu, formula. Untuknya, untuk anak, balikkan di bawah 2. Nah, itu yang harus, tadi, terpatutin, karena, itu menjadi amanat, dari, tidak diperkenankan. ini, di sini, dari KPMT lokal, dan asingnya, sekusipal. Itu bagi, kalau, rumahnya, kan, rumahnya, rumahnya, rumahnya. Jadi, mungkin, nanti, penekanannya, ibu hamilnya, untuk menambah, agar, nanti, rumahnya sehat, dan tidak, melainkan dari, nanti itu, iya. Bu, Bu Jedy, jangan lupu, akhir bulan, setengah 30-nya. Nah, betul juga, kata Bu Jedy, dia akan memberikan, bantuan harus, ada dasarnya, ada datanya, dari kualitas datanya, sehingga, bantuan mereka, itu tetap sasaran. Jadi, ada, sahabat yang berbenar, membuatkan, bahwa, yang bermasalah itu berapa, yang tidak ada, nah, ini, terkait dengan, wabijin 4. Di dalam, berapa, aksi konvergensi stunting, mana, Bu Berser? Di dalam, aksi konvergensi stunting, itu ada satu step, namanya, publikasi, publikasi data stunting. Nah, publikasi data stunting, ini kan, aneh yang stunting, itu ya. Mungkin, publikasi, mungkin, apakah bisa kita luas, publikasi data, bumil KFK. Nah, ini menjadi, fungsinya siapa, gitu. mau kita pergi rupa, siapa pejabat berwenang, yang menguatan, yes, ini nama-nama ini, yang, itu, dinas kesehatan. Kalau disetujui, ini, kita terluku. datau. yang di rumah seibulah, yang dikelsik ke, antara, ke Mujepi, jadi, jadi, ini, data, untuk pemberiannya, itu, kok, korminasi dengan, clean up ke sejahatan, cuman, itu, tadi, tidak semua, kan, yang dianggaran, mengatur, beberapa daerah. Biasanya kita adakan itu adalah desa yang untuk lukus nanting atau desa percontohan. Jadi mungkin itu yang kita lebih biasa ingatkan bahwa untuk ketika ini bantuan Anda kemana, lalu kita ingatkan bahwa kita punya penetapan SK desa lukus nanting. Atau desa percontohan. Kalau bisa kesana dulu sesuai dengan SK yang sudah ada di kompergensi ya. Selama ini memang terlupakan bantuan kemana tapi lukusnya lupa. Itu mungkin bisa. Kalau ini sudah berjalan itu ya, jangan lukus-lukusnya semuanya. Semua aja. Jangan menangani prosesan itu tidak di suapisian anggaranya saja. Saya yakin kalau yang ini karena program strategi nasional tidak ada satupun yang berani menelak. Yang penting itu sasarannya ada dan itu tetap sasaran nasib. Baik, terima kasih. Terima kasih informasi dari Binas Sosial, dari Binas Ketanang-Panang barangkali waktu itu ada bantuan juga yang bermayu ya. Nah, mungkin bisa selesa. Jadi nanti apa yang bisa dibantu nih dari Binas Ketanang-Panang kalau ada yang berbasis. Terima kasih. Binas Ketanang-Panang. Baik, terima kasih. Mohon ingin kegiatan rata. Kita dari Binas Ketanang-Panang ada beberapa program kegiatan dalam rata untuk intervensi di stasing. Pertama itu juga ada bantuan untuk susu imur hamil dalam rata kita terfragmentasi, Pak. Darah rentan rawan pangan, Pak. Darah rentan rawan pangan yang juga itu lokasinya, lokusnya berkirisan dengan lokus tanping. Karena kita punya hasil analisis dari peta PSPA bahwa kota yang kapot itu dari 231 desa dan burungan itu ada langsung di prioritas 1 sampai 3. Itu namanya desa rentan rawan pangan, banyak 33 desa dan 33 desa ini kalau kita sambingkan dengan lokus tanping itu berkirisan, Pak. Nah, kita karena kevoksi kita ada penanganan dan penandalanan daerah rentan rawan pangan, maka kita ada bantuan juga untuk daerah rentan rawan pangan yang memang diperbolehkan kita memberikan bantuan pangan. Karena ini kita diminta untuk kita persistasi, makanya kita berantung untuk susu ibu hamil yang kek. Nanti kita akan menitakan juga datanya. Kita selama ini berkira-kira sama juga dengan bentuk kesehatan. Kita akan sesuaikan, kalau kemarin kan kita kasih buat satu ibu hamil yang sekitar 5 kotak 200 mili di dalam. Jadi, kita hanya kasih satu hari saja. Tapi kita banyak yang dikasih 13 desa. Itu mungkin 17 kita kemarin itu, kita baru bukan hanya yang kek, yang kemarin itu ada yang mau kek juga. Tapi hanya dibedakan jumlahnya, untuk otak saja. Jadi, untuk penjagaan mereka yang tidak terbina. Nah, itu yang pertama yang terbina juga, dalam permintaan yang sebutnya dari dalam pangan, kita juga ada bantuan pangan. Bantuan pangan itu berupa beras, telur, susu, dan lain-lain. Itu untuk 1.75%. Nah, itu nanti mungkin akan kita fokuskan pada daerah-daerah yang terbina pangan, juga yang terindikasi. Mempunyai bagita bermasalah dan juga ilmu hamil yang kek, yang terbina pangan itu. Kemudian juga ada kegiatan sosialisasi pada masyarakat. Ada kemarin mempunyai politik yang segar. Itu ada di 98 jantan, karena kita sekarang menggabungkan benar-benar jantan, itu dari sektor jantan. Kemudian juga ada kegiatan sosialisasi kemarin pangan segar. Terbunyai yang mungkin ibu saya sering ikut kepada ibu-ibu matangga dan ibu KWT, Kompok Lami. Itu di titik 3 jantan. Kemudian juga ada sosialisasi penganggara gaman konsumsi pangan B2SR. Begisi beragam seimpang dan aman itu, yang kita utamakan mereka menggunakan berbasis sumber daya pangan normal. Dan itu dialokatikan dari dana desa. Dan itu sudah ada rasul antipati, kalau misalnya, bahwa dana desa mereka mengandalkan untuk B2SR ini, dari anggaran yang 20% untuk kegiatan B2SR itu sudah dilaksanakan, sudah berjalan, bahwa setiap desa yang terdiri dana pangan 20% itu mereka akan mengandalkan untuk membuat kegiatan B2SR itu. Karena mungkin itu beberapa kegiatan yang ada di B2SR yang terdiri dana pangan yang terdiri dana pangan B2SR itu. Yang terdiri dana pangan B2SR itu, yang terdiri dana pangan B2SR itu adalah pangan yang terdiri dana pangan B2SR itu. Terdiri dana pangan B2SR itu adalah pangan B2SR itu adalah pangan B2SR yang terdiri dana pangan B2SR ini. Sehingga nanti bisa mempergunakan fasilitas dari Dinas Penempo ini untuk bisa menginformasikan untuk menghentikasikan kepada pemerintah kami. Demikian, terima kasih. Mungkin informasinya dari internasis kontak, ajarkan untuk masyarakat yang akan datang ke posyapun, Niel, Jokhlin, dan sebagainya. Mungkin itu, Pak, intinya. Udah, Udah Anu ya, Pak Gusti, kita udah WA-WA-Anu. Ini nanti kalau anggur, ini kamu aja nanti kalau masih ada dari OPD yang mau kenal, apa, siaran berkait dengan BDK atau apa, bukan status, masih lagi di radio pun udah bisa nanti. Iya, mungkin bisa dijadulkan dari Pominfo, Pak. Nanti, kapan sehingga kami bisa pesan ke radioisian. Kalau ada di radio kita ini, seputar kapos ini, dan Tantangai, Tantangai, Tantangai. Iya, bisa nanti kalau komitmen mau membaca di luarnya, insya Allah pada bulu-bulu kesana, Pak. Baik, makasih, Pak. Jadi nanti mau kemohon ya, Pak Ami, dari flyer, ya. Nanti, pesan, gendarnya sih, yang penting, yang penting pesannya masuk, ajar kami. Jadi, semua dunia kapos tahu kalau ada interaksi seletak, dan mereka harus diajak dan seletak, Pak. Terima kasih. Kemudian dari Bapak, Kepala Kantor Kementerian Adama, Pak, mohon, Pak, untuk bagaimana dengan syakitnya Pak Ami, Pak Ami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian Adama, terkait masalah intervensi. Terkait masalah intervensi, seletak, penurunan stunting, ya. Kita ada beberapa program, ya. Seperti biasa, pelombang kami dilaksanakan ada di tingkat kabupaten, dan juga dilaksanakan di tingkat kejamatan. Kalau di tingkat kabupaten, pelombang kami itu dandanya bersumpah dari minfa, ya, itu biasanya dilaksanakan oleh kantor pemerintah kekuas dengan sifat, nah, sifatnya pembinaan atau pembinaan untuk catin, Pak. Nah, sedangkan untuk yang program di pekejabatan, itu sifatnya menggiri, 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 dilaksanakan oleh pekejabatan. Di mana kami memastikan bahwa catin yang akan melaksanakan perkawinan, itu mesti lewat bimbingan dulu, ya. Dan kita juga di kejamatan itu, dengan bekerjasama dengan puskesmas, dan juga kesehatan dari pekejabatan. Artinya, catin yang akan melaksanakan perkawinan, itu mesti harus dibinding. Tanpa bimbingan, catin tidak akan bisa untuk melakukan perkawinan. Setelah itu juga, ya, terkait dengan, apa namanya, program serentak penuh stunting ini, kita dari Kementerian Agama, ada suat edaran, ya, dari Direkturat Jenderal Jendim Masyarakat Islam, yang kami kelima tanggal 27 Mei kemarin, terkait dengan dukungan pelaksanaan intervensi serentak dalam langkah mengunggulani stunting tahun 2024. Jadi, kita diminta, ya, melaksanakan kegiatan serentak tanggal 5 sampai tanggal 3 Juni, bulu 74, dalam bentuk kegiatan bimbingan perkawinan secara mandiri yang melaksanakan perkawinan kekurangan jamatan. Ya, tanggal 5 sampai tanggal 5. Dan ini telah dilaksanakannya sebagai berbuah kecamatan, sudah melaksanakan kemarin, hari ini dan besok. Dan kita juga diminta untuk melaporkan langsung ke Direkturat Jenderal 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 Jenderal. Jadi apabila diubah jadinya banyak mungkin diubah di tabungan pembinaan dan diubah jadinya sedikit mungkin pulangan kita lakukan pembinaan dan juga ini tentunya berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan yang ada di pejabatan. Ini itu Pak dari kemudian yang kami sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Boleh isi dari Dinas Pendidikan berduanya hubungan untuk Pak Utnya nih anak-anak kan usianya memenuhi ya salet balik kaya, gimana nanti penggerakannya? Bo, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Dinas Pendidikan menggunakan kelihatan yang pertama itu dalam penjagaan penyelamatan sepantin. yaitu kami mengagumkan sosialisasi pada, dengan orang tua mulut atau siswa pada sebuah pendidikan paut atau paut kaki, dimana disana kita akan menyampaikan paling itu yang teletif tentang makanan-makanan yang berhasil. Atau makanan-makanan sehat untuk siswa atau menurut. Selain itu, sesuai dengan hukum coklatnya, dimana Insanpon pendidikan tersebut menyenikmah dan melakukan operasi operasional pendidikan, disana ada biopresi untuk pembelian penambahan yang disampaikan oleh setiap bulan. Mungkin itu yang akan disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Dinas PU, Pak, bagaimana, Pak, berarti untuk imfekensi semangat ini? Tidak ada jumlah apabila dikenalkan ada yang bermasalah yang membutuhkan kelihatan, khususnya untuk minum dan salutasi. Terima kasih. Baik, 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 terima kasih. dengan orang tuanya yang sudah menguat, itulah yang kami arahkan untuk keinceraan-keinceraan. Jadi keinceraan Jumi sampai Desember bisa kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yasutya. Kita sudah disuskan kepada seluruh staff. Kalau ada kasus apapun terhadap masalah pesan kini, mesti dikratiskan. Jadi tidak memandang status ekonomi, jadi baik mampu, dan mampu itu tidak dikratiskan. Jadi kemarin sudah ada kasus dari Pak Yasutya. Ini menunjukkan dari Pusmas mati ya. Dulu waktu masih dimati. Jadi di komplain waktu itu, kenapa kami kok masih ditanya macam-macam. Kemudian kita lihat kami dihubungi, semangat siap di video. Terima kasih. 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 140 penyuluh itu dimana aja posisinya Pak? Jadi tersebar 2 penyuluh itu Pak? Jadi ada semua kuah kejambatan yang ada di 17 kejambatan. Oh. Ya. Desa-desa ya Pak? Desa. Ya jadi kejambatan itu dia berbagi lokasi Pak. Berbagi lokasi desa ini, desa ini. Ya kedudukannya di kejambatan. Tapi kedudukannya di kejambatan. Ya. Ya baik. Jadi jenis PMB bagaimana disampaikan? Terima kasih. 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 Perfeksionalitas yang bersih Kebiasa percanaan Terutama si KPM dan sosialistasi Terutama 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 Terima kasih Dinas Kesehatan ada pesan-pesan akhir Terima kasih Bu Memang menjadi Permasalahan kita adalah Bagaimana kita seperti di bulan Juni ini Untuk mencapai itu Walaupun di dalam konteks itu Banyak hal yang harus kita juga koresi Apakah tadi Bahwa sasaran seperti apa Yang menjadi kendala kita Memang kalau kita menemukan Dinas Kesehatan adalah Hasil ini nanti Pak Mungkin akan menjadi permasalahan kita Apakah hasilnya sesuai Kita harapkan atau tidak Itu memang tadi Bagi Ketiri 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 Nah ini memang yang kecilannya Karena tadi banyak faktor X-nya Dari hasil pengukuran Apakah Ketiri Ini yang memang perlu pengimbangan Pengimbangan yang Perlu dukungan juga Dari pemerintah dari kering Bagaimana nanti Sehingga kita tidak Tidak setahun Angka ini betul-betul Halit lah Nah ini juga Ketiri 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 Nah ini juga Nah jadi Kalau memang Kita terburu-buru Bila Mau hasilnya itu Hasilnya mungkin tidak Pali Bila Berit Bila Pak Sedat Tapi Kalau kita Memang tadi Bertahap-bertahap Mungkin kita bisa Memastikan Kondisi Angka Stunting Kita itu Apakah Mendekati proyeksi SHI Atau Di bawahnya Atau Nah itu Pak Yang menjadi kekhawatiran Kita itu Di hasil ini Baik Lalu saya respon Untuk orang khawatir-khawatir Jadi orang bilang Kalau lihat pohonnya Jangan lihat pohon Lihat rutan Lihat positifnya Artinya Meskipun Nanti tidak valid Dengan terus Kita mengevaluasi Saya yakin Dengan tata Kepada mekanisme Yang seperti ini Pasti kita akan Mendapatkan Data yang valid Nah kebanyakan Kita ini kan Hanya memang Mengatur tata kerjaannya Selama ini Banyak sekali Yang mendata Dan justru Hasilnya beda-beda Itu jangan Danti kita Di tingkat nasional Aja Antara penerbangan Lembaga Datanya beda-beda Hanya aja Di insositor Urusan Orang miskin Aja Datanya beda-beda Tapi dengan Mekanisme yang Mau kita lakukan Sekarang ini Nah kita yakinlah Kedepan Akan terus kita Ekonasi Pasti kita akan dapat Misalnya Desa Desa mana yang Mendatanya Paling detil Nah itu Mungkin bisa kita jadikan Rokodernya Sehingga Desa-desa lain Mengikuti polanya Itu yang kita lakukan Kedepan Mungkin dalam Beberapa bulan Datanya masih 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 belum balik Tapi bulan-bulan berikutnya Kita yakin Dan hanya Misalkan Bikiran Jangan khawatir Karena memang Kebedaan ini Sudah terkoneksi Dengan pusat Yang diambil Yang diambil Yang diambil Terbaca Pusat Hubungan Pertama Berubah lagi Untuk melangkah Satu kilo Itu katanya Harus jumlahnya Dengan Dua, tiga langkah Pasti sampai Terus jalan Terakhir Terakhir T.A. Dengan Dinas Ketiga Silahkan Kalau Dari saya Karena Saya Terlalik 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 Kabupaten Kapuas Mudah-mudahan Dengan Ada yang punya Intervensi Terletak Ini Kita bisa Mengintervensi Semua Ibu Hamil Yang tadi Ibu Wilke Data Berita Yang kurang Isi Dapat Intervensi Semua Pihak Di sini Jadi Kalau Tidak Perlu Kita Turun Dan Harapan Saya Memang Salah Satu Kekhawatiran Dengan Buku Ya Sama Apakah Dengan Buku Yang Dilaksanakan CTR Serempak Apakah Sesuai Dengan Apa Yang Dirangkan Survei Kesehatan Indonesia Kalau Buku Turun Mudah-mudahan Kita Turun Ya Turun Untuk Data Tanding Yang Memang Kumpulan Real Yang Memang Nyata Dari Data SMPGWM Dan Menokongannya Semua Pihak Agar Kita Kerjasama Di Dalam Pelaksanannya Terima kasih Terima kasih Terima Berapa Berapa Rampas Berkat Dari Kita Sudah Menghasilkan Rombok Stunting Di Tiga Ticamatan Tambahan Sudah Tiga Ticamatan Kita Masakan Di Besarang Di Kepua Petak Di Kepua Silir Nanti Terlanjut Terus Sampai Dijudas Ticamatan Kita Masakan Salam Stunting Di Ticamatan Bersama Dengan TPS Kabupaten Dan Masakan Jadi Bisa Dari TPS Nanti Dari Kabupaten Mohon Hukumannya Dibraya Nanti Bisa Terhadir Dari Kepeda Dari Engges Dari Ibu Dan Dari Kesehatan Pesan Sponsor Intervensi Serva Ya Itu Menyampaikan Sesuatu Sesuatu Sampai Pesan Pasif Mungkin Pake Zoom Suka Sampai Terima kasih Demikian Pak Seder Masukkan Dari Dima Teman Kaporan Apa Yang Bisa Dari Kasiapkan Semoga Ini Bisa Menjadi Hal Yang Mbaik Lebih Di Depan Nanti Tindak Lajut Akan Kami Terus Connect Dengan Teman Dan Bantu Banyak Pak Terima Pak Ya Terima Kasih Sekalian Kita Semua Atas Masukan Saran Sehingga Hari Kita Sudah Menemukan Formulasinya Meskipun Formulasinya Mungkin Belum Tepat Tepat Aman Tetapi Dengan Kita Selalu Melakukan Evaluasi Secara Tahap Kami Yakin Kita Menemukan Formulasi Yang Tepat Dalam Rangka Intervensi Serentak Dan Ending Nanti Kita Bisa Menurunkan Angka Stunting Yang Kedua Ket penting Dari Itu Bagaimana Kita Melakukan Action Apapun Yang kita Dicarakan Hari ini Kalau Tidak Ada Action Yang Terakhir Yang 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 Memang Tidak Mudah Tetapi Mudah Kalau Kita Kerjanya Secara Kolaboratif Saya Kira Itu Terima Kasih Mohon Maaf Kuali Yang Orang Berkenan Satu Kesan Saya Setelah Dik Abi Abi Tambah Lumu Berarti Senjahtera Abi Di Kapi Terima Terima Kasih Bu Disini Sudah Terpenuhi Terima Kasih Selamat Selamat Terima Selamat 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 Selamat